Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat Jadi trading ini jangan memaksa kalau kondisinya tidak memungkinkan Orang banyak jatuh, orang banyak hancur, sebabnya apa? Dalam trading itu saya kasih kisih-kisihnya ya biar kita berhasil Yang pertama, jangan sampai overload ya Jangan overload, ini saja dijaga Yang kedua, jangan over trade Transaksi yang terlalu banyak Yang ketiga, hanya akan entry Saat Market memenuhi kriteria kita Hanya akan entry ketika market itu memenuhi kriteria kita Nah kriteria kita itu kita juga nanti harus membuat setupnya Masing-masing punya kriteria Saya di trading yang scalping saya mau punya kriteria ini Saya di trading punya kriteria ini Nah kriteria itu dari mana? Dari materi teknikal kemarinnya Bisa kita melihat dari breakout yang tadi Trigger yang tadi, yang dari chart pattern itu Ketika belum lewat dari breakout dari Tadi yang level yang tadi kita contohkan gambar-gambarnya itu Maka kita belum entry Ketika belum ada Lost momentum ya Belum ada ciri-ciri pembalikan Belum ada sumbu Belum muncul penolakan Dan belum ada perubahan warna Maka kita juga tidak melawan trend Misalkan begitu Itu adalah bagian dari kriteria kita yang bisa kita terapkan Nah nanti semuanya kita coba semua Jangan pernah over trade Jangan pernah over load Dan kita hanya akan entry ketika pasar itu Yang muncul di sana terbentuk satu pola Yang pola itu menjadi bagian syarat saya entry Setiap saat boleh saja entry Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat itu Jangan masuk Karena nanti berpeluang Kita tidak menguasai medannya Tidak menguasai tekniknya Loadnya jaga sampai Jangan sampai berlebihan Yang ketiga Yang keempat ini Selalu batasi kerugian Selalu kita batasi kerugian kita ya Supaya apa? Supaya modal yang kita punya Tidak tergerus habis Diingat Probabilitas itu Masih ada kemungkinan lainnya 80% mendung itu akan hujan Masih ada 20% yang nanti Berpeluang gagal hujan Sehingga ada batasan resiko Ada batasan kerugian Batasan kerugian sudah kita sampaikan di awal Bisa kita dengan PIP Bisa kita dengan prosentase Bisa dengan area support dan resistennya Nah ini nanti yang harus dijaga ya Keempat ini Supaya kita betul-betul Bisa Profit dengan konsisten Ya tentunya teknikal tadi harus kita Fahami ya Harus kita pelajari Harus kita fahami Dan ingat Kriteria ini Kita nanti yang Kumpulkan yang kita Uji disitu ya Masing-masing punya kriteria Masing-masing punya teknik untuk Nyaman bagi dirinya Untuk kita mengambil Satu peluang Kemudian saya pengen Memberikan satu Bagian dari Falsafah Filosofi tradingnya Yang pertama akan saya Bacakan disana ya Kita tidak Perlu terlalu Berambisi Apa yang kita lakukan Nanti sesuai yang kita Kerjakan ya Dalam trading itu Kita akan dibayar dengan Kedisiplinan kita Kalau kita tidak disiplin Ya yang kita dapatkan Bisa habis dalam Waktu yang cepat Tidak perlu IP yang tinggi Tidak perlu harus punya IQ yang tinggi Ya tetapi yang Perlu dibentuk adalah Bagaimana kita menjaga Satu kedisiplinan tadi Disiplin kita Target profitnya Disiplin dengan resikonya Disiplin dengan syarat Aturan main kita Sehingga Benar-benar Rule itu Ada pada diri kita Betul-betul Sudah Terencana Yang kita lakukan Dan itu Tidak mudah Harus betul-betul Dilatih Yang kedua Bukan bola Kalau tidak bundar Artinya Potensi itu Selalu ada saja Kalau kita tidak Tetap Disiplin namanya Kalau Dari Sepuluh Trading itu Satu saja kita Tidak Disiplin Maka itu Satu saja kita Masih Belum Jujur pada kita Belum Bisa Disiplin Dikatakan Disiplin Ya dikatakan Disiplin Kalau benar-benar Sudah Total kita Mengikuti Aturan main kita Yang ketiga Jangan obati luka Bahkan itu dengan api Ketika kita sudah Rugi Jangan Ditambah-tambah lagi Entry kita Atau lot kita Artinya begini Ketika rugi Dan rugi itu Dalam batas Sudah memenuhi syarat kita Harus kita Exit Harus kita Keluarkan Silahat gitu ya Pak ya Harus Lanjut besok gitu Kalau kita Hari ini bisa Menurunkan Psikologi kita Menurunkan tingkat Emosi kita Tidak masalah Malam hari kita Masuk lagi Tapi kalau Hari itu kita Masih punya Rasa yang belum Selesai Dendam dan sebagainya Maka Turunkan Dan satu hari pun pernah Suatu saat saya juga Recovery itu Tidak ketemu Dari pagi Salah entry Kemudian Satu hari itu Kita hanya berusaha Untuk keluar Dari zona merah Mengurangi kerugiannya Sudah Di awal Salah Dan kalau kita Salah Harus betul-betul Diakui Oh kita salah Kita harus cari Jalan keluar Bahkan Satu hari itu Pernah Minus sampai Seribu sekian Dan akhirnya Sore baru bisa Selesai dengan Minus 75 dolar Itu pun Tidak bisa profit Dan bagi saya Berjuang sekian Itu untuk bisa Meminimalkan Resiko rugi Sudah luar biasa Ini sudah Jauh lebih bagus Harus disyukuri Dari sekian ribu Dari sekian itu Menjadi Angka yang lebih kecil Dan kita tutup Tidak masuk lagi Sudah Saya berusaha Untuk Menenangkan diri Saya berusaha Untuk Tidak Balas dendam Yang penting Satu Bisa Meminimalisir Tingkat kerugian Baru esoknya lagi Kita Menatap Hari esok yang lebih cerah Begitu katanya Jadi kalau kita sudah Sudah rugi Jangan diperparah Biasanya kalau di awal itu Orang Kalau sudah salah Rugi Ditambah lagi Ditambah lagi Tambah lagi Terus Tanpa batas Boleh menambah Tapi dalam batasan Yang wajar Yang masih Kita bisa kendalikan Segera keluar dari Exit Harusnya exit dari marketnya Jangan ditambah-tambah Atau kurangi lotnya Bukan diperburuk Dengan membuka posisi terus Bahkan dengan lot yang lebih besar Itu yang menjadi catatan Banyak teman-teman yang hancur Seperti itu Karena memang Kalau langsung dilanjutkan Itu Meledak-ledak Pengennya harus Selesai Pengennya harus profit Dan sebagainya